Pemirsa pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS Kota Jambi, Rosmi ditutup. Sepanjang 1.066 yang sudah dinyatakan membeduhi syarat dari 3.005 pendaftar di Kota Jambi. Pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS Kota Jambi tahun 2024, Rosmi ditutup. Sebanyak 3.005 orang yang melakukan saltmit atau Rosmi mendaftar CPNS di wilayah Kota Jambi. Dari jumlah pendaftar, baru 1.066 yang terverifikasi dan memenuhi syarat. Sementara yang tidak memenuhi syarat sudah mencapai 500 lebih pendaftar. Kemudian masih ada beberapa pendaftar yang masih dalam proses verifikasi. Kabit Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Jambi, Andika Wahyu mengatakan, kebanyakan dari mereka yang tidak memenuhi syarat karena berkas tidak sesuai dengan persyaratan. Penyebab TMS hampir sama dengan kemarin-kemarin, itu kelalaian dari pelamar, baik surat lamaran, surat pernyataan, terus persyaratan pas putu, persyaratan agreditasi, juga ada dari syarat-syarat yang lain seperti tidak menggunakan cam scanner, masih terdapat juga pelamar yang memindai ataupun men-scan menggunakan cam scanner. Untuk verifikasi nanti berapa lama? Untuk verifikasi, sejak resmi ditutup tadi malam, kita diberikan waktu verifikasi sampai dengan tanggal 17 September. Pasca pendaftaran CPNS Rospi ditutup, Pemkop Jambi akan melakukan verifikasi berkas hingga 17 September 2024 mendata. Kemudian baru diumumkan secara serentak dan masa sanggah. Herusha Putra, Cik TV melaporkan.